Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Fitriadi menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare. Sosialisasi yang berlangsung beberapa waktu lalu di Hotel Kenari ini dihadiri berbagai tokoh agama serta aparatur sipil negara atau ASN. Dalam sosialisasi tersebut, Fitriadi menyampaikan materi mengenai peran tokoh agama dalam Pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024. Fitriadi menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menciptakan suasana damai dan aman selama proses pemilihan. Fitriadi juga mengimbau para peserta baik ASN maupun tokoh agama untuk tetap berhati-hati dalam mengambil tindakan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar edukasi mengenai proses pemilihan kepala daerah disampaikan dengan baik kepada jemaah dan masyarakat luas. Khusus untuk ASN Kementerian Agama Kota Parepare, Fitriadi berharap agar dapat memberikan edukasi di wilayah masing-masing, terutama di mandrasah yang memiliki banyak pemilih pemula. Dengan cara ini diharapkan generasi muda dapat terlibat aktif dan bijak dalam memilih. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada jemaah kita, tidak bisa memaksakan pilihan kepada jemaah kita. Kemudian terakhir, untuk kita semua agar kita selalu berhati-hati dalam mengambil langkah. Apakah selaku ASN atau selaku toko agama, karena kita ini adalah teladan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu dalam hal ini kita menjadi panutan, kita menjadi hal semati di tengah-tengah jemaah kita. Dan oleh karena itu, kita diharapkan untuk tetap memberikan edukasi kepada jemaah dan masyarakat kita bagaimana proses penyekatan pemilu keadaan ini kita lakukan dengan baik dan benar, aman, tertib dan terkenali. Terima kasih. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 di kota Parepare dapat berjalan dengan sukses dan aman.